Kemudian setelah diminta ampun dari dosanya Dia melakukan dosa lagi Mungkin dosa yang lain Mentuk yang lain dosa lagi Setelah melakukan dosa Dia kembali lagi kepada Allah SWT Minta ampun lagi kepada Allah SWT Maka Allah SWT Menjawab doa tersebut Hambaku melakukan perbuatan dosa Dia tahu punya rob Maka dia menghadap Menghadapku Kata Allah SWT Menghadapku Untuk minta ampun Maka aku ampuni Kata Allah SWT Kemudian orang itu Balik lagi Melakukan dosa lagi Melakukan dosa lagi Allah akan menjawab Hambaku melakukan dosa Dia tahu bahwa dia punya rob Yang akan mengampuni dosanya Kemudian Kemudian Selama seorang hamba Melakukan perbuatan dosa Melakukan perbuatan dosa Melakukan perbuatan dosa Kemudian dia Sadar bahwa perbuatan itu adalah dosa Dia minta ampun kepada Allah SWT Maka Allah pasti akan Mengampuninya Makanya di akhir Hadis ini Maksudnya Maksudnya bukan berarti kita Silahkan aja Lu berdosa Bukan begitu maksudnya Artinya Ketika seseorang Nyadar Bahwa apa yang dilakukan Itu adalah dosa Apa yang dilakukan Itu adalah maksiat Untuk segera diri Untuk minta ampun Kepada Allah SWT Tidak usah pakai takut-takut Tidak usah pakai takut-takut Pasti Allah SWT Akan mengampuninya Jadi Selama seorang Seselama Seorang hamba itu Mempunyai dosa Kemudian dia meminta ampun Kepada Allah SWT Pastinya Allah akan mengampuni Dosa tersebut Namun ada catatan Keterangan dari hadis ini Para orang-orang soleh itu Mengatakan Tentang hadis Yang menyebutkan Seorang melakukan dosa Minta istighfar Allah ampuni Dosa lagi Minta istighfar Diampuni Dosa lagi Terus Cuman mereka mempunyai catatan Bahwa Semestinya Semestinya Buah dari kita Istighfar Yang benar itu Adalah Kita Benar-benar meninggalkan Maksiat Yang kita lakukan Karena Kalau Istighfarnya itu Istighfarnya itu Tidak membuahkan Seperti itu Itu berarti Dia main-main Atau bohong-boongan Boong-boongan Maksudnya Dia bohong Beristighfarnya Dia bohong Minta ampunnya Kenapa Karena Udah berkali-kali Dia melakukan dosa Udah berkali-kali Dia ngaku Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa itu adalah dosa Dia tahu Minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tetap aja Diulang lagi Diulang lagi Diulang lagi Dosa yang sama Maka Istighfarnya itu Disebutkan Kadibun Fistighfarihi Artinya Dusta Dia berdusta Dalam Istighfarnya Waka'na ba'anhum yakul Istighfaruna Hata yahta Jila istighfarin Kathihil Nah Istighfar yang seperti ini Dianggapnya dosa juga Mesti harus Dimantikan ampun Istighfar yang Menuntut Harus kita beristighfar Lagi dari istighfar tersebut Kenapa? Karena istighfarnya itu Ada kebohongan Di situ Ada dusta Ada main-main Pada saat kita meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa abdalu anwa'in Istighfar Ayyabda'al'ab Bissana'ala rabbih Thumma yuthni Billi'atira Bidambih Thumma yas'alullah Al-maghfirah Wa lihada Qala sallallahu alayhi wa sallam Akamafis sahih Sayyidul istighfar Antakul Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaktani Wa ana abduka Wa ana 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 ahdika Wa wa'dika Mas tata'atu A'udhubika min syarri ma sona'atu Abu'u'laka bin i'matika alaya Wa'abu'u bidhambi Fagfir Li Fa'innahu La yagfirul dhunuba Illa anta Jadi Istighfar yang Baik Abdol Anwa' Istighfar itu banyak Astaghfirullah Nazim Astaghfirullah Yang sering kita baca setelah Solat Istighfar Banyak Singgahnya Banyak Nasnya Ada Sayyidul Istighfar Yang diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah Karena Dalam Sayyidul Istighfar ini Memenuhi kriteria Yang baik Ketika kita Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Istighfar yang baik itu Dimulai dengan Astana Ala Rabbih Jadi memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Setelah Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mesti harus mengakui Kesalahan kita Bidambihi Kemudian setelah itu Baru Minta ampunan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Istighfar yang baik Yang Bagus itu Diawali dengan Memuji Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Mengakui Kesalahannya Mengakui Dosanya Kemudian setelah itu Baru Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Magfirah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang diajarkan Rasulullah S.A.W. Dalam Hadis Sahihnya Disebutkan Ada yang namanya Sayyidul Istighfar Sayyidul Istighfar Mungkin sudah Mungkin sudah Banyak yang Hapal Ini kan pujian Ya Allah Sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku Rabku La ilaha illa Anta Tidak ada Tuhan Selain Engkau Khalaktani Wa Anna Abduka Engkau telah Ciptakan Aku Wa Anna Abduka Maka Aku adalah Hambamu Semua ini Bentuk Pujian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Anna Ala Ahdika Wa Wa Adika Mas Tata' Dan Aku Akan Selalu Berpegang Teguh Kepada Janji Dan Janji Dan Ahd Ahd itu Sumpah Mas Tata' Mas Tata' Itu Maksudnya Akan menjalankan Janji Dan Sumpah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama kita Mampu Mas Tata' Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Kejahatan Apa yang Telah Aku Lakukan Abu Ulaqa Bini Amatika Ala Aku Ini kan Pengakuan Seseorang Abu Ulaqa Bini Amatika Aku Mengakui Segala Nikmat Yang telah Engkau Berikan Kepadaku Wa Abu Ulaqa Bidambi Dan Aku Mengakui Segala Dosa-dosaku Yang telah Aku Perbuat Fakufirli Maka Ampunilah Aku Fa'innahu La Yafirud Dulu Ba'illa Anta Karena Sesungguhnya Tidak ada Yang dapat Mengampuni Dosa Kecuali Engkau Ini yang disebut Dengan Sayyidul Istighfar Boleh Harus Dihafal Belum hafal Harus Ngapal Ini Agak panjang Agak panjang Istighfarnya Makanya disebut Dengan Sayyidul Istighfar Sayyidul Istighfar Ada orang yang mengamalkan Istighfar ini Pada saat Dalam keadaan Terkena musibah Pada saat Lagi sakit Lagi sakit Minta kesembuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak-banyak Baca ini Saya Waktu lagi Baca ini Lagi di mobil Baca ini Istri saya Ingat Istri saya Ingat Belum Ya Waktu Saya sakit Waktu saya Kena Covid Itu Ada Temannya Yang WA Belum Suruh Masamnya Ke istri saya Banyak-banyak Baca Sayyidul Istighfar Makanya Diamalin Dibaca Banyak Sayyidul Istighfar Ini Saya sih gak tau Karena waktu itu Saya masih Lagi sakit Dan dia gak ngomong Ke saya Makanya Mungkin Boleh diamalin Boleh diamalin Kalau ada keluarga Yang dalam perang sehat Atau Ada hajat Apa Yang kita inginkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Baca ini Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Khalaqtani Ini doa Sering dibaca Setelah Adhan Di Masjidil Haram Kalau yang punya Dus Yang punya Para bola Bisa nangkap Siaran Live Dari mengkah Biasanya Doa ini dibaca Sama Apa ya Gak tau Bukan MC Biasanya Habis Kemandangkan Adhan Sambil Menunggu Ikomah Kalau kita kan Baca Selawat Kalau dia Karena di TV Di antaranya Sambil menunggu Dibaca Sayyidul Istiqtad Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Khalaqtani Wa Ana Abduka Wa Ana Ala Ahdika Wa Wa Adika Mas Tata Sambil Auz Bika Mansyir Rima Sambil Abu Ula Bini Amatika Aliyah Wa Abu U Bidhambi Pagfirli Fainnah Hula Yakfir Dhanubah Illa Anta Sering dibaca Diulang Di Masjidil Haram Coba Kalau yang Paham Bahasa Arab Mungkin Dilihat Di Channel Mukah Itu Ini yang namanya Sayyidul Istighfar Terusan dari hadis ini Setelah Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Sayyidul Istighfar Kata Rasulullah S.A.W. Mungkinan Bima Mungkinan Biha Fama Tamin Yawmihi Qobla Ayyam Sia Fahuwa Min Ahlil Jannah Kata Rasulullah S.A.W. Orang yang membaca Istighfar Ini Sayyidul Istighfar Ini Membacanya Siang Pada Dari pagi S.A.W. Pokoknya Dibaca Dibaca Doa Ini Mungkinan Bima Mungkinan Biha Dia yakin Dengan Apa yang Terkandung Dalam Isi Sayyidul Istighfar Ini Mungkinan Biha Fama Tamin Yawmi Kemudian Dia meninggal Di hari Itu Qobla Qobla Ayyam Sia Sebelum Sori Sebelum Sori Fahuwa Min Ahlil Jannah Maka Kata Rasulullah S.A.W. Orang itu Akan dimasukkan Kedalam Surganya Allah S.W.T Min Ahlil Jannah Barang siang Membacanya Sore Hari Sore Hari Mungkin Maksudnya Ini habis Maghrib Misalnya Kalau Sore Itu Mulai Dari Maghrib Sampai Subuh Abis Subuh Dibaca Lagi Sampai Maghrib Berarti Dua Waktu Malam Dan Waktu Siang Barang siapa Membacanya Di waktu Malam Mungkin Dan Dia yakin Dia yakin Dengan Isi Konten Dari Sayyidul Istighfar Ini Kemudian Dia meninggal Sebelum Datang Waktu Subuh Wahuwa Min Ahlil Jannah Atau Malam itu Dia meninggal Maka Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Wahuwa Min Ahlil Jannah Orang tersebut Termasuk Akan Dimasukkan Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau dibaca Dari hadis ini Di akhir Keterangannya Itu Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwa Sayyidul Istighfar Ini Harus Dibaca Pagi Sore Pagi Baca Sekali Paling Gak Sore Baca Lagi Pagi Besok Baca Lagi Kalau kita Yakin Karena ini Mengatakan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Hadisnya Hadis Sahih Sayyidul Istighfar Ini Hadisnya Sahih Kita 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 Yakin Dengan Isi Yang Terkandung Dalam Sayyidul Istighfar Tersebut Maka Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Menjemput Ajal Kita Di Waktu Pagi Atau Di Waktu Siang Sementara Paginya Kita Sudah Membaca Sayyidul Istighfar Allah Subhanahu Wata'ala Masukkan Kita Kedalam Surganya Kalau Kita Membacanya Suri Hari Kemudian Di Malam Harinya Allah Subhanahu Wata'ala Panggil Kita Allah Cabut Ajal Kita Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Masukkan Kita Kedalam Surganya Makanya Ini Sangat Baik Sekali Makanya Disebutkan Sayyidul Istighfar Sayyidul Istighfar Itu adalah Penghuluknya Istighfar Penghuluknya Istighfar Wa min Siyaq Istighfar Al-Azim Ma warada Fil Hadis Sahih Inda Tirmidhi Annal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Qal Man Qala Astaghfir Allah Al-Azim La Astaghfir Allah Al-Ladhi La Ilaha Inla Hual Hay Al-Qayyum Wa Atubu Ilay Ghafar Lahu Wa In Kana Far Min Zuhf Hadis Sahih Dari Yang diruayatkan Al-Imam At-Tirmidhi Bahwa Rasulullah Sallallahu Wasallam Sabda Man Qala Astaghfir Allah All-Ladhi La Ilaha Illaha Al-Qayyum Wa Atubu Ilay Ini Sering Juga Kita Baca Sering Juga Kita Baca Istighfar Ini Setelah Salat Itu Astaghfir Allah All-Ladhi La Ilaha Illaha Al-Qayyum Wa Atubu Ilay Karena Istighfar Ini Juga Mengandung Yang Pertama Adalah Astana Pujian Kepada Allah Subhanahu Wa Allah All-Ladhi La Ilaha Illaha Wa Al-Hayyum Ini Pujian Kepada Allah Subhanahu Wa 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 Allah Subhanahu Wa 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 Yaitu Allah Yang Tidak Ada Tuhan Selain Dia Yang Mah Hidup Yang Mah Qayyum Atubu Ilay Aku Minta Ampun Kepada Kepada Kepadanya Maka Baca Istighfar Seperti Ini Akan Mendapat Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Zuhuf Itu Maksudnya Lari Pada Saat Hari Ketutukannya Diwajibkannya Perang Ini Dulu Yang Melakukan Penggembosan Pada Saat Perang Uhud Adalah Kelompok Orang-orang Al-Munafiqun Abdullah Bin Salul Pemimpinnya Itu Hampir 300 orang Saat itu Rasulullah Keluar dari Madinah Ke Uhud Menghadapi Pasukan Kaum Quraish Waktu Keluar dari Madinah Sekitar 1000 Kemudian Di tengah Jalan Digembusin Sama Pemimpin Munafiqun Abdullah Bin Salul Akhirnya Hampir 300 orang Tidak jadi Ikut perang Tidak jadi Ikut perang Nah itu Orang yang Pulang Firaar Lari Dari Ketentuan Wajib perang Itu Namanya Zuhf Termasuk Kabair Assab'ul Mubiqat Dalam hadis Rasulullah Di antaranya Adalah Al-Firar Min Az-Zuhf Lari Dari Perang Karena Sudah Diwajibkan Saat itu Itu Termasuk Dosa besar Kata Rasulullah Dalam hadis Ini Barang siapa Yang membaca Astaghfirullah Ladhi La ilaha Illa Wal hayy Al-qayyum Wa atuhu Ilai Dia Beristighfar Dengan Baca Kalimat Ini Maka Allah Subhanahu Wa ta'ala Pasti akan Mengampuninya Walaupun Walaupun Dosanya itu Sampai Dosa besar Seperti Lari Dari Dari Berang Artinya Allah Pasti akan Mengampuni Pasti akan Mengampuni Kalau Memang Dia Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Tekad Untuk Tidak Lagi Mengulangi Maksiat Tersebut Ini Yang kedua Jadi Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Maghbirah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Itu Doa Amar Roja Yang Yang kedua Itu adalah Al-Istighfar Al-Istighfar Minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Istighfar Itu adalah Dengan Membaca Sayyidul Istighfar Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu 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 Allahumma Anta Rabbi La ilaha Illa Anta Khalaktani Wa ana Abduka Wa ana Ala Ahdika Wa wa'adika Mastata'atu A'udhubika Minsyar Rima Sonaktu Abu'u Laka Biniamatika Alaya Wa Abu'u Bidhambi Faghfir Li Fainnahu La Yaghfir Dhanuba Illa Anta Yang ketiga Attawhidul Khalis Sebab Yang ketiga Seorang mendapatkan Magfirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Merealisasikan Tauhid Artinya Memantapkan Keimanan kita Keyakinan kita Tauhid kita Akidah kita Itu harus Dimantapkan Harus Mantap Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Dikotori Dengan Percaya Kepada Hal-hal Yang lain Hal-hal Yang lain Wahu Min Aham Min Aham Min Asbab Wa Azhum Ha Karena Tauhid ini Menjadi Hal yang Sangat vital Sekali Dan Sebab Yang Utama Untuk Seorang Mendapatkan Magfirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faman Faqadahu Faqadal Magfirah Kalau Enggak ada Keimanan Enggak ada Tauhid Enggak ada Akidah Dalam Diri Seseorang Enggak akan Mendapatkan Magfirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Kafir Orang Kafir Enggak akan Mendapatkan Magfirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Uang dia Enggak Percaya Dia Enggak Percaya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enggak Diterima Mesti Harus Yakin Dulu Mesti Harus Ada Keyakinan Dulu Ada Akidah Dulu Ditanamkan Dalam Dirinya Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Percaya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Setelah Itu Allah Berikan Magfirah Maka Kalau Enggak ada Tauhidnya Enggak ada Enggak ada Akidahnya Dalam Dirinya Enggak ada Keimanan Dalam Diri Seseorang Maka Fakadal Magfirah Dia Enggak Akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Orang Mempunyai Bekal Akidah Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Sesungguhnya Dia Sudah Mempunyai Bekal Yang Sangat Besar Untuk Mendapatkan Magfirah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Inna Allah La Yagfiru Ayyushraq Bihi Wa Yagfiru Ma Duna Dhal Kaliman Yasha Wa May Yushrik Billah Fa 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 Dibthara In Ithman Azimah Dalam Surat An-Nisa Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Inna Allah La Yagfiru Ayyushraq Bihi Wa Yagfiru Ma Duna Dhalik Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Mengampuni Orang Yang Menyekutukannya Yang Menyekutukannya Yang Menyekutukannya Artinya Orang Imah Banyak Banyak Kemungkinan Imah Dia percaya Kepada Allah Dan Dia percaya Kepada Yang Lainnya Dia percaya Kepada Tuhan Tapi Bersamaannya Dia juga Percaya Kepada Tuhan Tuhan Yang Lain Ini Namanya Mushrik Israq Orang Yang Tuhan Itu Berarti Sudah Mushrik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dia tidak Mengakui Adanya Tuhan Tidak Mengakui Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Israq Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Mengampuni Dan Allah Akan Mengampuni Selain Itu Artinya Dosa Besar Yang Selain Mushrik Itu Akan Allah Ampuni Walaupun Tentunya Yang Mushrik Pun Kalau Memang Orang Itu Benar-benar Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tinggalkan Kemusyrikannya Ditinggalkan Kepercayaan Yang Lainnya Dia Beriman Sepenuhnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Pasti Akan Mengampuninya Juga Tapi Ini Menandakan Bahwa Kemusyrikan Itu Adalah Dosa Yang Sangat Besar Dosa Yang Sangat Besar Dipandingkan Dosa Dosa Besar Lainnya Dalam Hadis Dosa Besar Yang Dijelaskan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Hampir Semua Riwayat Itu Yang Menyebutkan Sabul Mubiqat Pasti Ada Yang Namanya Syirik Karena Syirik Itu Dari Puncak Kedoliman Itu Dosa Yang Paling Besar Itu Adalah Mushrik Syirikan Makanya Allah Wanti-wanti Bisa Jadi Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Tersebut Tapi Dalam Hadis Lain Pun Kalau Memang Orang Itu Benar-benar Dia Mengakui Kesalahannya Dia Mengakui Dosanya Bahwa Dia Telah Menyekutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dia Bertawbat Tawbat Masruha Ditinggalkan Semuanya Itu Dengan Ditanamkan Keyakinan Yang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Pasti Akan Mengampuninya Juga Dan Allah Akan Mengampuni Selain Syirik Itu Lime Yasha Kepada Orang Yang Dikendaki Maksudnya Lime Yasha Ini Adalah Tergantung Dari Hati Orang Orang Yang Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Maha Tawbat Hati Seseorang Kalau Kita Nggak Bisa Kita Melihat Orang Udah Solat Rajin Solat Kita Anggap Dia Orang Solat Ya Betul Tapi Kita Nggak Tau Hati Dia Karena Bisa Saja Bisa Saja Seorang Pura-pura Solat Ada Orang Yang Berpura-pura Solat Ada Kalau Kita Lihat Sejarah Indonesia Dulu Ada Senok Orgronion Orang Orientalis Orang Orientalis Yang Akhirnya Menyamar Menjadi Orang Orang Islam Ada Sejarah Nggak Tau Kalau Sekarang Di Sekolahan Masih Masih Ada Sejarah Seingat Saya Dulu Waktu Sekolah Itu Masih Belajar Senok Orgronion Di Perang Aceh Artinya Dia Yang Bisa Melumpuhkan Perlawanan Rakyat Aceh Itu Setelah Dia Menyamar Menjadi Orang Islam Kalau Orang Disana Yang Hidup Bersama Dia Mengangkatnya Dia Orang Islam Bahkan Dalam Sejarahnya Dia Sempat Masuk Ke Mekah Padahal Kemekah Kan Gak Bisa Masuk Kecuali Orang Islam Orang Untuk Menyamar Seperti Itu Gak Salah Juga Kalau Lolos Kenapa Karena Dia Udah Mengenam Nyamar Gitu Manusia Hanya Bisa Melihat Menilai Seorang Itu Dari Yang Nampak Doang Hatinya Kita Gak Tahu Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Disini Limay Yasha Itu Artinya Allah Yang Mahatau Dari Hati Orang Orang Yang Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Yang Melakukan Kemusyrikan Pun Kalau Dia Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Akan Ampuni Selama Dia Itu Bertobat Dengan Taubatan Nasuh Dan Allah Yang Menilainya Allah Yang Menilainya Allah Yang Tahu Begitu Juga Dengan Dosa-dosa Yang Lain Ada Catatannya Limay Yasha Itu Maksudnya Orang Yang Dikandaki Allah Siapa Yang Dikandaki Allah Yang Maha Tahu Sejauh Mana Orang Itu Taubat Dari Dari Dosanya Sejauh Mana Ketika Orang Minta Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Orang Itu Benar-benar Taubat Itu Benar-benar Bukan Main Bukan Istighfar Yang Tipu Daya Tipu Daya Dia Beristighfar Depan Orang Sementara Hatinya Tetap Melakukan Maksiat Seperti Itu Kan Kita Tidak Tahu Limay Yasha Makanya Dikasih Kalimat Limay Yasha Barang Siapa Yang Menyekutkan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia Sudah Melakukan Dosa Yang Sangat Besar Itu Di Ayatnya Jadi Tauhid Ini Bukan Hanya Sekedar Seseorang Itu Kalau kita Menilai Artinya Bukan Semata Ucapan Seorang Mungkin Bisa Kita Lihat Kita Nilai Dengan Ucapannya Dia Bersyahadat Di Hadapan Kita Tapi Dari Sahadat Itu Mestinya Bukan Hanya Kalimat Yang Diucapkan Mesti Harus Di Implementasikan Dengan Amalan Amalan Perbuatan Soleh Itu Dengan Apa Dengan Menjalankan Apa yang Menjadi Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Dan Menjauhi Segala Larangan Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apa Buah Dari Tauhidnya Itu Adalah Harus Dalam Bentuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Bentuk Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Saja Untuk Malam Ini Selesai Bahasan Dari Hadis Kudsi Yabna Yabna Inna Kama Da'otani Warajawtani Ghofartulaka Ala Maka Fika Wala Ubali Yabna Adam Lau Bargat Dunubuka Anana Sama Thumma Istagfartani Ghofartulaka Wala Ubali Yabna Adam Inna Lau Ataytani Biqarabil Ard Khataya Thumma Lakitani La Tushrik Bi Shaya La Ataytuka Biqarabihat Maghfiratan Rawahu At-Tirmidhi Ini hadis Kudsi Pembahasannya Sudah Selesai Mudah-mudahan Dalam kesempatan Yang lain Kita Baca lagi Hadis Kudsi Yang lain Untuk malam ini Kita tutupkan Mudah-mudahan Yang kita baca Bawa manfaat Untuk kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Farrijal Al-Muslimin Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Farrijal Al-Muslimin Wa Fannaya Allah Fannaya Karim Fannaya Rahim Rahmatika Ya Rahman Rahimin Allah Al-Muslimin 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 Al-Muslimin